Teman-temanku, diantara bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah kita beribadah kepadanya dengan amalan yang paling dicintainya yaitu ibadah sholat. Allah berfirman Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan jagalah sholat ustah. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Akan tetapi, tahukah kalian, wahai teman-temanku, tentang tata cara kita sholat? Sebelum kita mulai, kita harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Hendaknya kita beruduh dan memakai pakaian yang bersih. Lalu kita berdiri di tempat yang suci. Tidak lupa untuk menghadap ke arah Qiblat. Setelah itu, aku niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Lalu, aku mengangkat kedua tanganku hingga sejajar dengan kedua telingaku sambil berucap, Allahu Akbar Kemudian, aku letakkan tangan kananku di atas tangan kiriku, tepat di atas dada. Aku membaca surat Al-Fatihah dan surat lain yang aku hafal dari Al-Quran. Setelah itu, aku ruku sambil berucap, Allahu Akbar. Aku membaca di dalam rukuku, subhanarabiyal azim, tiga kali. Kemudian, aku bangkit dari rukuku untuk berdiri tegap sambil berucap, Semi Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lalu, aku pun sujud, sambil berucap, Allahu Akbar. Aku membaca di dalam sujudku, subhanarabiyal a'la, tiga kali. Kemudian, aku bangkit dari sujudku untuk duduk di antara dua sujud, Sambil berucap, Allahu Akbar. Aku membaca di saat dudukku, Rabbil firli, warhamni, wa'afini, warzuqoni. Setelah itu, aku pun sujud kembali untuk yang kedua kali sambil berucap, Allahu Akbar. Dan aku membaca dalam sujudku, Subhanarabiyal a'la, tiga kali. Kemudian, aku berdiri untuk melaksanakan rokaat kedua, dan aku melakukan gerakan yang sama persis dengan yang telah aku lakukan pada rokaat pertama. Akan tetapi, setelah sujud yang kedua, aku duduk untuk tashahud, Sampai aku menyelesaikan bacaat tashahudku. Lalu, aku menoleh ke sebelah kanan sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga, menoleh ke sebelah kiri sambil mengucapkan salam yang kedua kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sholat yang aku kerjakan terdiri dari tiga rokaat, seperti sholat maghrib, maka aku berdiri lagi setelah tashahud awal sebelum salam, dan aku membaca surat al-fatihah saja. Lalu, aku ruku dan bangkit dari rukuku, seperti biasa. Kemudian, aku pun sujud dua kali. Setelah itu, aku duduk untuk tashahud akhir, kemudian salam. Atau, aku berdiri kembali untuk melaksanakan rokaat yang keempat. Jika sholatku terdiri dari empat rokaat, seperti sholat isya. Kemudian, aku duduk untuk membaca doa tashahud akhir secara sempurna. Lalu, aku ucapkan salam, sambil menoleh ke sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, menoleh ke sebelah kiri, sambil berucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, kita telah melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Semoga Allah menerima ibadah kita dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.